Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ada yang tau pekerjaan pandai besi gak? tau, tau pandai besi, bahasa inggrisnya blacksmith pandai besi kalau zaman dulu itu tugasnya adalah membuat segala macam perkakas atau apapun ya, termasuk pedang yang terbuat dari besi, nah itu tugas seorang pandai besi, nah sahabat nabi yang akan kita bahas kali ini adalah seorang pandai besi nih namanya khabab bin arad jadi pada saat di workshopnya khabab waktu itu sudah berkumpul banyak pelanggan yang ingin mengambil pedang, tidak berapa lama kemudian khabab itu pulang dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang berarti gak ada beban, dan dia menyatakan pada waktu itu, pada orang-orang disitu, yang kebetulan para pelanggannya itu adalah kaum kafir kurais ya dia menyatakan bahwa dirinya masuk Islam dapat ditebak dong, apa yang terjadi ya pasti habislah dipukulin si khabab bin arad karena status dia pada waktu itu juga sebenarnya dia masih sebagai budak budak yang dipekerjakan sebagai pandai besi nah dia langsung dipukulin bapuk-bapuk itu, sehingga tidak sadarkan diri, nah karena dia budak dan nasib budak pada saat awal-awal Islam itu memang pasti disiksa, di zalimi segala macam dan khabab juga salah satu yang ikut masakan siksaan itu diseritakan pada saat itu, punggung khabab itu pernah ditimpa batu panas dalam kondisi telanjang sampai dagingnya hancur batu panas itu bayangkan kalau di Arab Saudi itu batunya memang panas dan itu juga, batunya itu tajam-tajam kemudian khabab juga pernah disiksa dengan cara diikat dan dibelunggu oleh besi-besi panas yang dibuat dari bahan pembuat pedang miliknya nah itu jadi, betapa beratnya siksaan khabab pada saat itu nah, siksaan demi siksaan dilalui oleh khabab dengan sabar sampai akhirnya si orang Qurais ini memanggil tuannya khabab supaya ikut menyiksanya, namanya itu Umu Anmar ini, jadi dipanggil si Umu Anmar untuk ikut menyiksa si khabab ini supaya kapok, menyerah, nanti akhirnya khabab dimerdekakan oleh sahabat nabi lain Abu Bakar RA jadi penyiksaan si Umu Anmar ini emang keji ya, jadi besinya sudah dipanaskan merah itu ya, lalu diletakkan di atas ubur-ubur khabab, bayangin coba waduh itu tuh pasti gak keluar rasanya bahwa kita udah mungkin udah pingsan gitu ya dan khabab pada saat itu betul-betul menahan siksaannya tidak ada mengeluh, tidak ada penyerah sabar, supaya penyiksaannya tidak senang gitu, kadang kan penyiksa itu ngelihat yang disiksanya mengeluh atau menyerah itu kan senang ya, dia berusaha menahan itu dengan sekuat tenaga supaya penyiksaannya itu tidak senang, nah ada kisah menarik dari penyiksaan khabab ini yang tidak ditemui oleh sahabat lain yang juga mengalami siksaan jadi ceritanya Rasulullah itu melihat khabab, sementara kondisinya masih ada besi panas di kepalanya Rasulullah pun sedih melihat kayak gitu dan lagi-lagi Rasulullah masih belum bisa melakukan apa-apa karena ini masih di awal-awal Islam yang Rasulullah bisa melakukan hanya membesarkan hati dari khabab dan terus mendoakannya Ya Allah berikanlah pertolongan pada khabab begitu kata Rasulullah pada saat itu doa itu pun itu langsung dihijabah oleh Allah SWT jadi langsung ya kontan dihijabah oleh Allah dan apa yang terjadi jadi umu anmar tadi ketuanya si khabab yang menyiksa pakai besi panas di umun-umun itu itu mendapat balasan sakit yang aneh kenapa anehnya? anehnya itu dibatuk gitu tapi suaranya seperti gaungan anjing jadi coba bayangin batuk gitu batuk tapi kayak anjing gitu ya dan pada saat itu tidak ada cara untuk mengobati batuk itu adalah dengan meletakkan besi panas di kepalanya jadi dia harus sedia dan harus nempel terus supaya ga batuknya kayak anjing itu langsung balasan kontan dari Allah ke penyiksa khabab yang terutama tuannya sendiri umu anmar kemudian dalam sejarah Islam khabab bin arad ini juga dikenal sebagai guru ngaji ya beliau sering berkeliling ke tempat sahabat-sahabat lain karena pada waktu itu kan Islam dakwah masih dilakukan sembunyi-sembunyi ya jadi berkeliling untuk ngajar ngaji ngasih tau ke sahabat-sahabat yang lain gitu dan juga mengajarkan tentang firman-firman Allah dalam Quran bahkan pada saat akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam itu khabab bin arad tuh ada disitu pada awal akhirnya Umar bin Khattab memergok adiknya sama suaminya sedang mengaji nah itu khabab itu yang ngajarin mereka ngaji jadi ngeliat bagaimana Umar itu marah akhirnya sampai menampar pipi adiknya gitu sampai berdarah pada waktu itu nah akhirnya melihat itu ya khabab akhirnya mengantarkan Umar bertemu Rasulullah dan akhirnya Umar menyatakan maksud Islam disana jadi itulah kisah anak khabab dan ingat pesannya jangan menyiksa jangan menzolimi orang-orang soleh apa yang terjadi? repot kalau misalnya doanya dikabulkan bagaimana? mau batuknya luarannya kayak anjing gitu kan? repot kan? mau tiba-tiba lagi ingus gitu ingusan yang keluar cumi-cumi cumi-cumi gitu horror dong cumi-cumi salam sahabat nabi hahaha 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 hahaha